Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel. Sengaja kami bikin tayangan khusus karena penting banget diperbincangkan. Jadi terkait dengan peristiwa amat sangat menarik pertemuan Mas Anies dengan Mas Gibran di Solo sambil sarapan pagi. Nah yang menjadi penting untuk dibahas adalah tafsiran. Kan pertemuan itu banyak tafsirnya, tapi ada salah satu tafsir yang kemudian menurut saya sih ya harus dicegah. Jadi ada anggapan bahwa pertemuan itu adalah upaya memecah belah satu partai politik. Dan ungkapan ini dilontarkan oleh seorang politisi dari sebuah partai yang menurut kita sih terlalu berlebihan. Jadi terlalu emosional menanggapi pertemuan itu. Dan penafsiran ini tidak boleh diteruskan atau menjadi budaya kita ketika ada elit politik bertemu. Siapapun saja tidak hanya menyangkut Mas Anies dan Mas Gibran sebenarnya tetapi menjelang Pilpres 2024 biasanya tensi politik itu semakin tinggi. Jadi antar elit juga kadang-kadang berbeda pendapat, kemudian antar elit juga bertemu, kemudian para pendukung dan simpatisan juga karena saking bersemangatnya mendukung kadang-kadang itu terjadi perdebatan yang panas. Tetapi ada koridor yang memang harus kita kontrol dan cegah bersama. Jadi statement bahwa pertemuan itu adalah ditafsirkan sebagai upaya memecah belah sebuah partai, itu sebaiknya dihindari. Ungkapan itu saya kira tidak menjadi pendidikan politik yang baik. Karena elit partai itu memang harus bertemu. Karena kalau tidak bertemu gimana bisa memperbincangkan dan berkomunikasi dengan baik dan elegan tentang berbagai hal. Jadi seharusnya pertemuan itu ditafsirkan sebagai pertemuan biasa saja. Tidak perlu ditafsirkan secara emosional bahwa itu adalah upaya memecah belah. Jadi harus disikapi dengan Arief bahkan sebaiknya silaturahmi dan pertemuan seperti itu ya didorong sebanyak mungkin. Mas Anies boleh bertemu dengan siapa saja. Ganjar boleh bertemu dengan siapa saja. Prabowo boleh bertemu dengan siapa saja. Jadi Hatta atau meskipun pada akhirnya berbeda-beda sikap politik, terutama menyangkut dukung-mendukung pada saat pilpres nanti. Tetapi ruang komunikasi itu ya sebaiknya tetap dibuka supaya iklim politiknya itu kondusif. Jadi mestinya bersyukur tuh ada pertemuan antara Mas Anies dan Mas Gibran. Karena selama ini kan pabrik terlalu disesaki oleh ketegangan yang tidak tepat. Kemudian prasangka yang dibesar-besarkan atau dikesankan misalkan hubungan antara Mas Anies dengan Mas Gibran itu jauh misalkan. Ya atau siapapun antara elit politik ditafsirkan sedang konflik atau tegang. Sehingga kalau bertemu itu menjadi sesuatu yang aneh dan mengagetkan. Padahal ya dalam politik bertemu itu ya biasa saja. Pada akhirnya nanti sikap politik itu ditentukan pada saatnya. Apalagi sekarang itu ya iklimnya ya iklim memang mulai pemanasan gitu. Jadi sekali lagi sebaiknya statement para politisi terutama elit itu menjaga kondusifitas. Atau menjaga suasana politik yang tetap mengedapankan ruang terbuka komunikasi, persaudaraan, dan kebersamaan gitu. Jadi ditafsirkan biasa saja itu silaturahmi itu. Bukan lagi dianggap sebagai upaya memecah belah. Demikian saya kira tagline-nya Nudiswan Channel itu ya selalu harus menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.